Aku akan menggunakan darah nagaku untuk memanggil diagram naga. Suara sedingin es bergema di seluruh langit dan bumi. Tak lama kemudian, aura naga yang mengerikan muncul dari tubuh master cahaya naga dan dua orang lainnya. Kekuatan yang bahkan lebih mengerikan pun muncul. Saat aura ini muncul, wajah para anggota klan naga dipenuhi dengan keterkejutan. Tak lama kemudian, mereka menjadi sangat gembira. Ini hebat. Mereka bersujud di tanah dan menyembahnya. Adapun anggota spirit zone, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Aura apa ini? Beberapa anggota yang lebih lemah dipaksa berlutut di tanah karena kekuatan ini. Para anggota sekte kedokteran juga membungkukan badan mereka dan ingin berlutut. Beberapa di antara mereka berusaha sekuat tenaga untuk berdiri, tetapi tubuh mereka hancur. Tidak, para anggota sekte kedokteran meraum dengan gila. Beberapa tetua berteriak dengan marah, cepat dan tunduk. Mereka tidak berani melawan lagi dan mereka semua berlutut di tanah. Tubuh Yao King Wu dan dua orang lainnya menggigil, dan mereka juga menyerah. Pupil mata Sue Ki mengecil. Aura ini, mungkinkah? Dia terkejut. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Seperti yang diharapkannya, orang-orang ini membawa benda itu ke sini. Ki, R, cepatlah masuk ke dalam. Lin Suan melambaikan tangannya dan membuka celah, mengirim Sue Ki ke dunia pedang. Sue Ki adalah wanitanya, jadi Lin Suan tidak akan menyembunyikan apapun darinya. Setelah Sue Ki memasuki dunia pedang, dia berteriak kaget. Di mana ini? Dia merasakan aura mengerikan itu telah menghilang, dan ada kekuatan misterius yang berputar di sekitarnya. Ini duniaku. Sebaiknya kau tinggal di sini sekarang. Di luar terlalu berbahaya. Suara Lin Suan ditransmisikan ke dunia pedang. Sue Ki terkejut. Lin Suan benar-benar memiliki dunia. Ini terlalu tidak masuk akal. Namun, saat ini, dia tidak menyangka bahwa ini adalah dunia yang unik. Di matanya, ini hanyalah dunia bintang biasa yang telah disempurnakan oleh Lin Suan. Bagaimanapun, seseorang setingkat Lin Suan memiliki beberapa inti dunia. Meskipun dia terkejut, dia masih bisa memahaminya. Namun, dia tidak menyangka bahwa ini bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan dunia biasa. Dia baru mengetahui hal ini kemudian. Dia bertanya, Suamiku, bagaimana denganmu? Kamu juga sebaiknya masuk ke dalam. Lin Suan memiliki kartu truf seperti itu, jadi dia tidak perlu takut dengan aura mengerikan itu. Lin Suan berkata, Jangan khawatir tentang aku. Aku akan melihatnya terlebih dahulu. Dia belum datang, tetapi dia memiliki roh pedang naga agung di tubuhnya dan telah menghancurkan energi mengerikan itu. Itu tersembunyi di kejauhan. Dia bertanya-tanya seperti apa nasib Spirit Rilem nanti. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Sebagian besar orang di pihak Spirit Rilem terpaksa berlutut di tanah dan tidak dapat melawan. Wajah para orang suci agung di puncak barisan terdepan pun berubah menjadi jelek. Misalnya, pohon pir dan pohon persik hampir retak. Upil mata penguasa alam roh mengecil. Dia terus mundur, wajahnya pucat. Kekuatan dao ekstrim, kau membawa potret miriat dragon ke sini. Kalian gila. Dia tidak dapat mempercayainya. Apakah mereka akan menghancurkan alam roh? Tuan Long Zhao, leluhur Long Si, dan Tuan Istana Naga berdiri di langit bagaikan dewa dan iblis. Mereka menatap ke arah rakyat jelata dan berkata dengan suara lantang, Mereka yang menaati aku akan makmur dan mereka yang menentang aku akan binasa. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kau harus menyerah dan menyerahkan pohon kehidupan, atau kau akan mati. Sebuah suara dingin terdengar, menyebabkan semua orang di alam roh putus asa. Apakah ini senjata dao ekstrim yang legendaris? Senjata seorang kaisar agung terlalu mengerikan. Begitu muncul, aura yang turun saja sudah cukup membuat mereka tidak bisa melawan sama sekali. Jika menyerang, siapa yang bisa menangkisnya? Pohon pir meraung, sialan, keberani mengancam kami. Yang lain juga menggertakkan gigi. Mata mereka merah. Mereka tidak akan menyerahkan pohon kehidupan bahkan jika mereka mati. Huff, mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Guru Long Zhao melambaikan tangannya, dan kekuatan dao ekstrim turun dan mengirim pohon pir itu terbang. Tubuhnya terkoyak dan hangus menghitam. Sialan, aku akan bertarung denganmu. Melihat pemandangan ini, pohon persik meraung marah. Tiga ribu pedang kayu persik menyapu dunia, memotong kekosongan. Perlu diketahui bahwa ramuan roh ini sangat mengerikan ketika dikultifasikan ke tingkat Sein. Sebelumnya, Lin Xuan tidak dapat melawan mereka bahkan dengan mata ilahi rahasia surgawi. Yang dikejar langsung mencabut jiwanya. Tetapi sekarang, di bawah kekuatan dao ekstrim, pohon persik itu juga terlempar seolah-olah tersambar petir. Cabang-cabangnya layu, dan auranya pun menurun. Ia berada di ambang kematian. Berengsek. Orang-orang di alam roh menggertakkan gigi dan meraung. Pada saat ini, beberapa gunung alam roh terbuka, dan beberapa orang tua berjalan keluar. Pada saat yang sama, mereka berteriak dengan marah dan mengeluarkan senjata suci mereka. Suara-suara terdengar satu demi satu. Jelas, fondasi alam roh juga diaktifkan. Lima orang tua lainnya keluar. Kelima orang tua ini bahkan lebih pucat. Mereka adalah fosil hidup. Vitalitas mereka melemah, tetapi saat mereka berjalan, banyak sekali ramuan roh mengalir ke tubuh mereka, menyebabkan vitalitas mereka pulih dengan cepat. Dalam sekejap, rambut putih mereka berubah hitam, dan tatapan mata mereka tajam. Ada seorang lelaki tua yang telah berubah menjadi dewa perang muda. Pada saat yang sama, getaran mengerikan datang dari tanah dan sebuah palu perang muncul. Satu orang memegangnya. Di sisi lain, ada sebuah penggaris. Penggaris itu seluruhnya terbuat dari batu giok dan memancarkan cahaya dingin yang menyengat. Penggaris itu dipanggil oleh seorang wanita. Ada juga tungku yang dikendalikan oleh seorang pria tua di telapak tangannya. Ketiga senjata ini memancarkan aura yang sangat mengerikan dan mereka dengan cepat menyerbu ke depan. Untuk memblokir kekuatan dao ekstrim. Masyarakat alam roh merasakan tekanan pada mereka berkurang. Mereka semua menghela nafas lega, lalu merasa penuh harapan. Kelima leluhur tua telah terbangun, dan tiga senjata suci telah dibuka segelnya. Mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Penguasa alam roh, tetua agung, tetua kedua, dan semua tanaman herbal roh yang ada di area inti berkumpul bersama. Mereka mengendalikan tiga senjata suci legendaris dan formasi tak tertandingi di sekitarnya untuk bertempur hebat melawannya. Kekuatan mengerikan berubah menjadi petir yang menyambar langit. Formasi itu mengumpulkan niat membunuh, dan ketiga senjata suci menyapu dunia. Senjata suci merupakan senjata suci yang paling atas, dan berada di posisi kedua setelah senjata dao ekstrim. Ketiga senjata suci menyerang dengan sekuat tenaga, dan kekuatan mereka menggemparkan bumi. Hari ini, pertempuran legendaris akan terjadi. Apakah ada yang bisa mengandalkan senjata dao abadi? Di kejauhan, sekte kedokteran dan orang luar lainnya di darat melihat pemandangan ini dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Alis Lin Suan terkatuk rapat. Dia tahu kekuatan senjata dao ekstrim. Dan kali ini, pengadilan sepuluh ribu naga datang dengan persiapan. Kemungkinan besar mereka telah sepenuhnya membangkitkan senjata dao ekstrim mereka. Serangan itu mungkin. Lin Suan tidak memikirkannya lagi karena pertempuran telah dimulai. Orang-orang di alam roh mengumpulkan kekuatan mereka dan melancarkan serangan apokaliptik ke langit. Mereka menyerang diagram sepuluh ribu naga. Ruang di sekitar diagram sepuluh ribu naga hancur. Peta langit yang dibentuk oleh naga yang tak terhitung jumlahnya juga sedikit bergetar. Hebat! Orang-orang di alam roh senang. Diagram sepuluh ribu naga tidak terkalahkan. Namun tak lama kemudian, mereka pun putus asa. Serangan mereka yang berkekuatan penuh menyebabkan diagram sepuluh ribu naga berguncang. Kemudian, diagram sepuluh ribu naga menekan langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di alam roh menjadi gila. Penguasa alam roh, fosil hidup, dan ramuan roh di area inti juga dipenuhi dengan keputus asaan. Serangan berkekuatan penuh mereka bahkan tidak bisa menggoyahkannya. Perbedaannya terlalu besar. Empat ribu sembilan ratus lima puluh dua. Apakah ini kekuatan senjata ekstrim? Orang-orang lainnya juga merasa ngeri. Tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menahan senjata ekstrim. Kecuali jika itu adalah senjata ekstrim lainnya. Ekspresi Lin Suan juga serius. Sepertinya alam roh benar-benar tamat kali ini. Pihak lainnya menginginkan pohon kehidupan, jadi dia bertindak terlebih dahulu. Memanggil Void Beast, Lin Suan dengan cepat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Dia ingin memasuki area inti. Pada saat ini, semua binatang iblis yang tertidur di area inti telah terbangun. Ramuan-ramuan spiritual membubung ke udara dan menyerbu ke depan. Kali ini, Lin Suan dengan mudah memasuki area inti. Namun, dia tidak bertindak gegabuh karena dia tahu bahwa pohon kehidupan mungkin merupakan keberadaan yang jauh lebih menakutkan. Semua pakar alam roh dikerahkan, tetapi mereka tetap tidak dapat menghentikannya. Serangan lain, tanah alam roh retak, dan langit hancur. Itu adalah pemandangan kehancuran. Kali ini, para santo agung meninggal. Puluhan orang suci agung tewas, dan darah mereka mewarnai langit menjadi merah. Penguasa alam roh dan yang lainnya juga mundur. Tubuh mereka hancur, dan mereka memuntahkan darah. Mata mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Pada saat ini, pohon kehidupan bergerak. Cabang-cabang dan daun-daunnya menutupi langit dan mulai menyapu ke segala arah. Vitalitas yang kuat mengalir ke dalam diri orang-orang di alam roh. Tubuh mereka yang terluka cepat pulih, bahkan beberapa tulang pun pulih. Banyak orang terkejut. Bahkan pupil mata linsuan menyusut. Ini adalah kekuatan pohon kehidupan. Sungguh mengerikan. Vitalitas ini lebih kuat dari apapun. Suara kuno itu terdengar. Pohon kehidupan berkata, Aku bersedia memberimu buah kehidupan ilahi. Bisakah kau menghentikan pertempuran ini? Orang-orang di alam roh berhenti. Pohon kehidupan telah berbicara. Sejujurnya, mereka sangat menyesal sekarang. Siapa yang tahu bahwa pihak lain akan membawa senjata ekstrim? Mendengar ini, sang dewa refleksi naga mendengus. Kami telah memberimu kesempatan sebelumnya, tetapi kamu tidak menerimanya. Sekarang, senjata ekstrim telah diaktifkan. Tahukah kamu berapa banyak sumber daya yang telah kami gunakan? Tidak mungkin untuk berhenti sekarang. Buah kehidupan ilahi belaka tidak dapat memuaskan kita. Jika Anda ingin menghentikan pertempuran, kembalilah bersama kami secara pribadi. Di langit, mata dingin menatap pohon kehidupan. Pohon kehidupan terdiam. Orang-orang di alam roh juga terkejut. Sang penguasa alam roh meraung. Tidak mungkin. Pohon kehidupan ilahi terlalu penting bagi alam roh. Begitu pohon kehidupan ilahi pergi, alam roh mungkin akan langsung merosot. Terlebih lagi, pohon kehidupan ilahi telah melindungi mereka selama bertahun-tahun. Jika mereka pergi bersama suku naga, mereka pasti akan menjadi tawanan. Jadi, mereka tidak akan mengizinkannya. Leluhur tua, tidak perlu memberitahu mereka. Ayo bertarung. Mereka bersumpah untuk melindungi leluhur dengan nyawa mereka. Orang-orang di alam roh meraung marah. Mata para orang suci agung puncak itu bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Mereka berdiri berjajar, sama sekali tidak mengizinkan siapapun dari klan naga menyentuh leluhur tua mereka. Membunuh. Kaum muda dari alam roh lainnya. Mereka tidak cukup kuat untuk bertarung, tetapi mereka mencurahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam formasi. Formasi yang tak tertandingi telah diaktifkan. Diagram 10.000 naga muncul di sini. 10.000 naga meraung, dan langit runtuh dan bumi retak. Namun kali ini, penguasa wilayah spiritual dan yang lainnya mundur, tetapi ada energi yang menghalangi mereka, mengejutkan banyak orang. Lin Xuan juga terkejut. Formasi macam apa ini, itu terlalu menakutkan. Di langit, ekspresi Lord Long Zhao tampak suram. Susunan Dao ekstrim. Itu adalah susunan yang didirikan oleh seorang Kaisar Agung. Suara pohon kehidupan ilahi terdengar lagi, dan energi kehidupannya menyelimuti dunia. Saat itu, obat ilahi abadi muncul di alam roh, dan diperoleh oleh seorang Kaisar Agung. Kaisar Agung itu memiliki hubungan dengan alam roh. Dia mendirikan sebuah barisan tingkat Kaisar untuk melindungi alam roh dari kehancuran. Kecuali pada saat hidup dan mati, susunan itu tidak akan muncul. Sekarang setelah muncul, alam roh aman. Hebat, semua orang di alam roh tertawa dan menghela nafas lega. Setelah ini, mereka pasti akan membalas dendam. Huff, mari kita lihat apakah susunan tingkat Kaisar Anda lebih kuat dari senjata ekstrim kami. Orang-orang dari dinasti 10 ribu naga tidak berniat untuk berhenti sama sekali. Mereka harus mendapatkan pohon kehidupan ilahi. Pada saat ini, sumber daya yang tak terbatas berkumpul, dan diagram 10 ribu naga melepaskan cahaya yang sangat menakutkan. Langit runtuh dan bumi retak, langsung merobek sembilan langit. Alam roh telah rusak. Binatang-binatang di pegunungan abadi pun merasakan cahaya itu. Mereka menatap ke langit. Apa yang terjadi? Tampaknya ada seseorang yang berkelahi di sana. Namun sebelum mereka bisa menyeberang, aura terpancar keluar, dan semua orang berlutut di tanah. Mereka yang berada di dekatnya langsung berubah menjadi abu. Lebih banyak orang mengungsi. Itu terlalu menakutkan. Bukan hanya pegunungan itu saja, penduduk kota abadi pun bersujud di tanah. Sedemikian rupa sehingga seluruh benua Yuwang-uwang hampir waspada. Kekuatan senjata ekstrim telah pulih sepenuhnya. Di dekat gunung abadi, mata orang-orang dari keluarga Gu memancarkan cahaya yang sangat dingin. Di keluarga mereka, cermin void terus bergetar. Tampaknya memancarkan aura peringatan. Dan murid-murid dari para master sekte aula panjang umur dan aula awan api menyusut. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang tak berujung, mereka masih merasakan ketakutan. Ini bukan sekadar intimidasi. Seseorang akan sepenuhnya mengambil alis senjata-senjata ekstrim itu. Siapa itu? Di kota kuno Teiking, keluarga kuno dan sekte yang tak tertandingi juga menghadapi musuh besar. Orang-orang dari Purple Mansion dan beberapa makhluk kuno menatap ke langit. Dinasti 10 ribu naga telah bergerak. Orang-orang dari keluarga Ye juga sama. Kuali langit dan bumi milik keluarga Ye Mekar, menyelimuti keluarga Ye dan menghalangi kekuatan senjata-senjata ekstrim. Namun, ekspresi semua orang serius. Ketika senjata ekstrim digunakan dengan kekuatan penuh, satu pihak pasti akan berubah menjadi abu. Mereka tidak tahu kekuatan mana yang telah menyinggung dinasti 10 ribu naga. Kota kuno Holy Abyss. Orang-orang dari tiga ortodoksi besar juga merasa khawatir. Diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Bagaimanapun, pangeran naga baru saja terluka. Sekarang dinasti 10 ribu naga telah mengaktifkan senjata ekstrim mereka, jelaslah bahwa itu karena pangeran naga. Tetapi tidak seorang pun tahu alasan spesifiknya. Dinasti 10 ribu naga sangat gembira. Mereka tahu bahwa pertempuran akan segera berakhir. Tidak ada yang bisa menahan senjata ekstrim yang telah pulih sepenuhnya. Di alam semesta yang jauh, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip. Beberapa bintang tidak memiliki makhluk hidup di dalamnya, sementara beberapa bintang telah berubah menjadi dunia. Ada miliaran makhluk hidup yang hidup di sana. Tetapi pada saat ini, 13 dunia di alam semesta seketika layu dan berubah menjadi abu. Dan kekuatan 13 dunia langsung mengalir ke bintang kaisar terkubur. Serangan kekuatan penuh dari senjata ekstrim tersebut menghabiskan kekuatan 13 dunia. Serangan ini sungguh menggemparkan. Tidak bagus. Upil mata linsuan mengecil. Sungguh mengerikan. Kehampaan itu mengeluarkan suara gemuruh yang tidak nyaman. Ia tidak bisa menahannya sama sekali. Linsuan memanggil Gucci pemakan surga dan bersembunyi di dalamnya. Pada saat berikutnya, dia merasakan suatu kekuatan dahsyat membombardir Gucci pemakan surga dan terpental. Namun, itu tidak hancur. Topless pemakan surga juga merupakan senjata setengah tingkat. Topless itu melepaskan aura melahap yang mengerikan untuk memblokir serangan. Linsuan tidak dapat mengaktifkan Heaven Deforing Jar dengan kekuatan penuh, tetapi dia tidak memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Adapun yang lainnya, mereka tidak seberuntung itu. Yao Qinggu dan orang lainnya memuntahkan banyak darah saat tubuh mereka hancur. Linsuan menghela nafas saat melihat apa yang terjadi. Mereka berdua telah menyelamatkannya sebelumnya, dan dia harus bergantung pada mereka juga. Untungnya, dia meninggalkan lonceng pada mereka. Pada saat ini, dia mengaktifkan formasi susunan di dalam lonceng dan memindahkan mereka. Dalam sekejap, dia tiba di samping mereka berdua dan membawa mereka ke dalam guci pemakan surga. 4.953 Orang-orang dari sekte kedokteran berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi mereka langsung berubah menjadi abu. Selain mereka, ada pula beberapa orang luar yang menghilang begitu saja. Kekuatannya terlalu dahsyat, seolah-olah Kaisar Agung telah bangkit kembali, menyapu bersih segalanya. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tidak bagus. Ekspresi penguasa alam roh berubah drastis. Dia meraung marah dan mengaktifkan semua kekuatannya untuk menghidupkan kembali formasi tingkat Kaisar. Formasi yang tak tertandingi ini adalah formasi pelindung. Pada saat ini, formasi ini dipenuhi cahaya, berubah menjadi pertahanan terkuat. Namun, itu tidak disengaja. Pemulihan penuh senjata ekstrim itu menggunakan terlalu banyak kekuatan. Terlebih lagi, senjata ekstrim itu berbeda dari formasi. Meskipun keduanya diciptakan oleh Kaisar Agung, kekuatannya tetap berbeda. Kalau sudah pulih sepenuhnya, senjata ekstrim itu pasti lebih dahsyat lagi. Pada saat ini, diagram 10.000 naga berputar dan menekan ke bawah, berubah menjadi 10.000 naga raksasa. Mereka meraung di antara langit dan bumi dan membombardir formasi tingkat Kaisar. Langit runtuh dan bumi retak. Formasi itu langsung meredup. Orang-orang di dalam formasi itu sangat gugup. Mereka bertanya-tanya apakah mereka mampu menahannya. Suara retakan terdengar, dan ekspresi mereka menjadi sangat buruk. Retakan muncul di formasi itu. Sial, mungkinkah dia tidak bisa menghalanginya? Mereka berpikir untuk mundur sekarang, tetapi sudah terlambat. Leluhur. Mereka semua memandang pohon kehidupan. Pohon kehidupan terdiam. Kemudian, ia meraung dan bergegas mencari keturunan Kaisar Agung. Formasi mereka yang tak tertandingi ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Meskipun Kaisar Agung tidak meninggalkan keluarga, ada keturunan. Sekarang, mereka hanya bisa berharap bahwa keturunan Kaisar Agung akan muncul dan menghentikan pertempuran ini. Pohon kehidupan secara pribadi telah bergerak. Pohon itu telah hidup terlalu lama, dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang tak terduga. Akan tetapi, ia tetap tidak dapat menghentikan senjata ekstrim itu. Ia melambaikan cabang-cabangnya, dan formasi itu berkedip-kedip. Sebuah pusaran spasial yang mengerikan muncul dalam formasi tingkat Kaisar. Sinyal bantuan telah dikirim. Di benua yang jauh, sebuah gunung berdiri di tanah seperti gunung iblis kuno. Energi iblis memenuhi udara, dan itu sangat menakutkan. Jelas sekali, itu adalah kekuatan setingkat penguasa. Pada saat ini, di sungai pegunungan, sosok berjubah putih tiba-tiba membuka matanya. Ada tanda misterius yang berkedip-kedip di antara alisnya. Sekelompok bunga teratai hijau muncul di belakangnya, bergoyang tanpa henti. Pada saat yang sama, sebuah pusaran muncul di depannya. Formasi tingkat Kaisar dan sinyal bantuan. Mungkinkah itu alam roh? Ekspresi wanita berjubah putih itu berubah drastis. Dia tampak memikirkan sesuatu. Dia berdiri dan melangkah ke pusaran hijau itu. Pada saat berikutnya, sosoknya menghilang. Di alam roh, semakin banyak retakan muncul pada formasi tingkat Kaisar. Sepertinya formasi itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Aura dahsyat mengalir ke celah-celah formasi dan para pengikut alam roh mati berbondong-bondong. Bahkan para orang suci agung pun batuk darah. Jika bukan karena energi kuat yang disediakan oleh pohon kehidupan, mereka semua akan mati. Namun meski begitu, dia tidak dapat bertahan lama. Jika formasi susunan tingkat Kaisar hancur total, itu akan menjadi saat kematian semua orang. Penguasa alam roh, para orang suci agung, dan pohon kehidupan semuanya menatap pusaran Cian tersebut. Apakah dia belum ada di sini? Pada saat ini, sebuah sosok melangkah keluar dari pusaran hijau. Detik berikutnya, ekspresinya berubah serius. Yan Ruyu terkejut. Ini adalah senjata daoyang ekstrim. Diagram 10.000 naga. Tubuhnya dikelilingi cahaya hijau, tetapi dia masih mengenali diagram 10.000 naga secara sekilas. Pengadilan 10.000 naga menyerang alam roh, dan mereka telah sepenuhnya membangkitkan senjata daoyang ekstrim mereka. Sialan, dia juga pernah merasakan kekuatan daoyang ekstrim sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka targetnya adalah alam roh. Penguasa alam roh dan yang lainnya segera membungkuk ketika mereka melihatnya. Pohon kehidupan berkata, keturunan Kaisar Azure, tolong bantu alam roh melewati krisis ini. Yan Ruyu berkata, saya mengerti. Teratai hijau di belakangnya terus bergoyang. Satu menjadi dua, dua menjadi tiga, dan tiga menjadi segalanya. Layar teratai hijau menghalangi kekuatan daoyang ekstrim antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, suara dingin Yan Ruyu terdengar, rekan taois dari pengadilan 10.000 naga, tolong berhenti. Siapa kamu, leluhur long dan yang lainnya mengerutkan kening. Pada saat yang paling genting, sosok misterius lainnya muncul. Terlebih lagi, teratai hijau di belakang sosok itu membuat mereka merasa khawatir. Mengapa ada aura kekuatan daoyang ekstrim yang terpancar darinya? Aku adalah keturunan Kaisar Biru. Leluhurku, Kaisar Biru, berhutang budi pada alam roh dan memperoleh obat ilahi abadi. Leluhurku, Kaisar Biru, pernah berkata jika alam roh sedang dalam bahaya kehancuran, keturunan Kaisar Biru akan berusaha sekuat tenaga untuk membalas budi obat ilahi abadi. Sebuah suara yang keras dan jelas terdengar. Orang-orang di istana 10.000 naga mengerutkan kening. Keturunan Kaisar Biru langit. Jika saja kejadian dengan pangeran naga tidak terjadi, mereka mungkin benar-benar berhenti demi pihak lain. Tetapi sekarang, mereka harus mendapatkan pohon kehidupan. Aku tidak akan menghancurkan alam roh, tapi jika kau memberiku pohon kehidupan, kita akan pergi. Tidak. Penguasa alam roh dan yang lainnya meraung. Pohon kehidupan terdiam. Kemudian, ia berkata, Aku akan pergi bersamamu. Tidak ada cara lain. Mungkin ini satu-satunya cara. Setelah aku pergi, tutup ruang alam roh. Jangan keluar selama 10.000 tahun. Dengan itu, ia membubung ke langit bagaikan pohon suci dan melesat ke awan. Susunan itu retak dan melesat keluar. Baiklah, bawa aku pergi dan biarkan orang-orang di alam roh pergi. Dewa cahaya naga dan yang lainnya melambaikan tangan mereka. Diagram 10.000 naga melepaskan aurata berujung yang menyelimuti pohon kehidupan. Tubuh pohon kehidupan retak terbuka, dan cairan kehidupan ilahi menetes ke bawah. Ia meraung kesakitan. Di bawah, pupil mata penguasa alam roh dan yang lainnya mengecil. Tidak, jangan serang leluhurnya. Yan Ruyu juga berteriak dengan marah, Tolong perlakukan pohon kehidupan dengan baik. Namun, penguasa naga cahaya dan yang lainnya menjibir. Ia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah menurutmu ia akan tunduk pada dinasti 10.000 naga? Kita tidak membutuhkan pohon kehidupan yang bermusuhan. Kita hanya membutuhkan benihnya untuk berakar dan bertunas. Mengenai hal itu, biarlah itu menjadi sejarah. Dengan itu, diagram 10.000 naga berubah menjadi rantai dan menyegel pohon kehidupan. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan kembali senjata ekstrim mereka. Alam roh, kau berani menantang dinasti 10.000 naga. Kau harus mati. Ras kaisar tidak dapat diganggu-gugat. Alam roh pasti akan mati. Menyerang. Dengan teriakan marah, diagram 10.000 naga menekan lagi. Susunan tingkat kaisar hancur. Orang-orang di alam roh putus asa. Pohon kehidupan pun meraung dengan gila. Kau mengingkari janjimu. Ia marah. Batang pohon besar itu bergetar dan berubah menjadi pedang dewa, ingin melarikan diri. Akan tetapi, kekuatan diagram 10.000 naga bukanlah sesuatu yang dapat dilawannya. Keturunan kaisar biru, tolong bawa pergi orang-orang dari alam roh. Suara putus asa pohon kehidupan terdengar. Leluhur. Orang-orang dari alam roh berlutut di tanah. Mereka tahu bahwa pohon kehidupan akan segera melancarkan serangan terakhirnya. Pohon itu pasti akan bertarung sampai mati. Sang penguasa alam roh bersujud tiga kali kepada kehampaan, lalu berdiri dan berkata. Meskipun aku mempunyai senjata ekstrim, aku tidak bisa sepenuhnya bangkit dan melawan diagram 10.000 naga. Lagipula, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa membawa pergi 30 orang. Tidak ada yang bisa dilakukan. Segalanya terjadi begitu tiba-tiba. Dinasti 10.000 naga telah mempersiapkan diri dengan saksama, dan Yan Ruyu telah dipanggil dalam sekejap. Dia sama sekali tidak siap. Jadi, membawa pergi 30 orang sudah menjadi batasnya. 4.954 30 orang. Ekspresi penguasa alam roh tampak serius, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah hasil terbaik. Mereka tidak menyangka bahwa senjata ekstrim akan ikut serta. Kalau tidak, mereka tidak akan berakhir seperti ini jika mereka membuat keputusan lebih awal. Pada akhirnya, mereka masih terlalu percaya diri. Mereka mengira bahwa satu-satunya perbedaan antara mereka dan klan kaisar adalah senjata ekstrim. Namun, senjata ekstrim sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Kata penguasa alam roh, 20 orang jenius muda, 10 orang senior, dan 100 tanaman obat roh di area inti. Keturunan kaisar biru, kuserahkan padamu. Tak lama kemudian, orang-orang ini terpilih. Yan Ruyu memimpin 30 orang. Mengenai 100 ramuan spiritual, dia menaruh semuanya di tempatnya. Pada saat berikutnya, terate hijau di belakangnya menghancurkan kehampaan dan menghilang. Suaranya terdengar. Jangan khawatir, alam roh. Aku tidak membantumu agar selamat kali ini, tetapi aku akan membalas dendam pada pengadilan 10 ribu naga di masa depan. Aku akan menggunakan darah ras naga untuk membalas dendam padamu. Terima kasih, keturunan kaisar Azure. Mereka tahu bahwa alam roh telah hancur, tetapi mereka berharap benih api tidak akan hancur. Orang-orang ini akan tumbuh di masa depan dan membangun kembali alam roh. Dan mereka akan hidup dan mati dengan alam roh. Setelah Yan Ruyu menghilang, penguas alam roh dan seluruh orang yang tersisa di alam roh bangkit berdiri. Mereka mulai membakar hukum dan kehidupan mereka. Semuanya, bertarunglah denganku. Membunuh. Lindungi alam roh, lindungi rumah kita. Selamatkan, Patriark. Orang-orang itu menjadi gila. Tubuh mereka berubah menjadi api dan terbakar hebat. Kekuatan mereka melonjak ke formasi tingkat kaisar. Formasi itu melepaskan cahaya yang mengerikan dan melancarkan serangan pamungkas pada diagram 10 ribu naga. Dengan serangan ini, diagram 10 ribu naga berguncang dan belenggu di atasnya hancur. Pohon kehidupan berhasil melarikan diri. Setelah keluar, ia juga meraung ke langit. Kekuatan hidup yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya juga terbakar dan menerkam ke depan. Ekspresi orang-orang di istana 10 ribu naga menjadi sangat buruk. Sialan, mereka tidak menyangka keturunan kaisar biru akan melarikan diri dan membawa sebagian dari mereka. Orang-orang yang tersisa bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Meskipun kekuatan yang mereka bawa dapat menghidupkan kembali diagram 10 ribu naga, kekuatan itu tidak akan bertahan lama. Lagi pula, mereka bukanlah kaisar sejati. Cepat, akhiri pertempuran ini segera. Mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka lagi. Para orang suci agung puncak ini juga pucat, dan retakan muncul di tubuh mereka. Jelaslah bahwa mengendalikan diagram 10 ribu naga dalam waktu lama merupakan beban besar bagi mereka. Raungan 10 ribu naga tampaknya menjadi hidup saat mereka berhamburan turun. Formasi tingkat kaisar telah hancur. Di dalam formasi, penguasa alam roh, orang suci agung, dan murid jenius ras roh semuanya telah terbunuh. Dinasti 10 ribu naga, kalian semua menindas orang lain. Suatu hari, istana 10 ribu naga milikmu akan berakhir lebih buruk dari alam roh. Penguasa alam roh mengutup pada akhirnya. Namun, ia dihancurkan oleh diagram 10 ribu naga. Master penerangan naga dan yang lainnya mencibir. Huh, kau sama sekali tidak mengerti ras raja. Dengan senjata ekstrim, kita akan selalu berdiri di puncak. Betul sekali, selama senjata dao ekstrim tidak dihancurkan, klan kaisar mereka akan mampu tetap menjadi penguasa yang tak tertandingi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak seorang pun dapat menghancurkan mereka. Pohon kehidupan juga putus asa. Tubuhnya hancur, dan seluruh alam roh terkoyak. Bumi hancur berkeping-keping, dan langit terbelah. Api peperangan berkobar di mana-mana, dan tak ada satu tempat pun yang luput dari kerusakan. Kekuatan pohon kehidupan sedang dilahap oleh diagram 10 ribu naga. Diagram 10 ribu naga membentuk penghalang dan ramuan kehidupan ilahi yang tak terbatas menyatu ke dalamnya. Namun, pohon kehidupan ilahi belum mati. Pohon itu telah hidup terlalu lama, dan sejak awal memang merupakan pohon ilahi. Vitalitasnya terlalu kuat. Kalau saja bukan karena senjata dao ekstrim, ia benar-benar bisa lolos. Namun kini, ia putus asa. Tempat yang telah ditinggalinya selama beberapa generasi tidak ada lagi, dan orang-orang yang tinggal di sana sebelumnya juga telah pergi. Namun, ia ingin membalas dendam. Ia menatap suatu tempat dan menggunakan sisa jiwanya untuk menyerbu ke sana. Di dunia yang hancur, tak ada yang terjadi. Lautan darah memenuhi langit, tetapi ada sebuah toples hitam. Itu sangat tidak mencolok, tetapi terawetkan sepenuhnya. Inilah Gucci penelan surga. Setelah Lin Suan masuk, dia menyegel semuanya. Tidak ada cara lain. Dia ingin menyelidiki, tetapi tatapan jiwanya hancur begitu muncul. Dia tidak ingin menyelidiki lagi. Namun, pada saat ini, sebuah suara melewati pusaran dan langsung masuk. Nak, aku tahu kaulah yang menggunakan tatapanmu untuk menyelidiki area inti. Alam roh kini telah hancur. Aku juga akan segera menghilang, tetapi aku tidak rela. Berjanjilah padaku bahwa di masa depan, bunuh pengadilan 10 ribu naga dan balas dendam alam roh. Aku akan memberimu keberuntungan besar. Lin Suan tercengang saat mendengar ini. Ini adalah jiwa pohon kehidupan. Apakah pertempuran di luar sudah berakhir? Tak perlu dikatakan lagi, begitu senjata dao ekstrim muncul, alam roh tidak dapat menolak sama sekali. Dia menggunakan jiwanya untuk menjawab, Senior, aku hanya menginginkan buah suci kehidupan. Mengenai pengadilan 10 ribu naga, aku pasti akan mengambil tindakan di masa depan. Tanpa pohon kehidupan, hanya Lin Suan dan pangeran naga yang bisa berdiri di puncak. Kemudian, dia, pangeran naga, dan istana 10 ribu naga pasti akan bertarung. Selain itu, Lin Suan telah berjanji kepada naga merah bahwa dia akan membunuh pangeran naga. Anak muda, aku percaya padamu. Jiwa pohon kehidupan teringat. Bagaimana mungkin dia tidak mempercayainya? Kekuatan Lin Suan berada di puncak para jenius muda, dan toples hitam ini jelas merupakan senjata dao ekstrim. Itulah sebabnya dia berkata, semua orang tahu bahwa akulah inti dari alam roh. Mereka tidak tahu bahwa aku bukanlah inti yang sebenarnya. Inti adalah mata air kehidupan ilahi. Mata air kehidupan ilahi telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mata air itu tidak hanya menciptakan saya, tetapi saya juga menciptakan obat ilahi abadi. Segala sesuatu yang kita miliki diciptakan oleh mata air kehidupan ilahi. Lin Suan terkejut saat mendengar ini. Mungkinkah itu 81 mata air itu? Saat itu, ia merasa bahwa mata air itu sangat misterius. Ia tidak menyangka akan ada rahasia seperti itu. Pohon kehidupan berkata, hanya aku dan para penguasa alam roh terdahulu yang mengetahui rahasia ini. Yang lain tidak mengetahuinya. Pengadilan 10 ribu naga juga tidak tahu. Mereka akan membawaku pergi, tapi aku akan meninggalkan mata air kehidupan ilahi kepadamu. Anda harus membalas dendam di masa mendatang. Lin Suan berkata, aku bersumpah demi hati dawku bahwa aku akan membalas dendam. Kemudian, dia berkata, senior, bisakah kau meninggalkan beberapa cabang atau sisa jiwa? Aku mungkin punya cara untuk menghidupkanmu kembali. Itu tergantung pada takdir. Suara pohon kehidupan menghilang. Lin Suan mengaktifkan Heaven Swallowing Jar dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan dunia melonjak keluar, berubah menjadi aurora. Ia melewati dunia yang rusak. Dia datang ke area inti. Saat ini, area inti sudah penuh dengan perubahan. Tidak ada satu tempat pun yang utuh. Kedelapan puluh satu mata air itu sudah tidak ada lagi, tetapi Lin Suan dapat merasakan bahwa masih ada mata air roh di bawah tanah. Itulah mata air kehidupan ilahi yang sejati. Lin Suan mengaktifkan Heaven Swallowing Jar dengan seluruh kekuatannya dan mengirimkan suara jiwa. Ikutlah denganku. Aku akan membalas dendam untukmu di masa depan. Mata air kehidupan ilahi mengerti. Ia berubah menjadi air terjun dan terbang, langsung memasuki toples penelan surga. Empat ribu sembilan ratus lima puluh lima. Dia mengerti. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Awalnya dia ingin meminta buah kehidupan ilahi, tetapi dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia berbalik dan ingin pergi. Pada saat ini, pohon kehidupan ilahi di langit mengeluarkan ratapan terakhirnya. Wajah Lin Suan pucat. Dia tahu bahwa pohon kehidupan ilahi telah hancur total. Pohon kehidupan ilahi telah layu total, dan kekuatan hidupnya telah dilucuti. Cabang-cabang yang layu berserakan ke segala arah, seolah-olah sedang turun hujan. Selain itu, di antara pepohonan dan dedaunan yang layu yang memenuhi langit, dua sosok cahaya turun. Salah satunya adalah sebuah benih. Yang satunya lagi adalah batang pohon layu dengan tulisan misterius di atasnya. Lin Suan menggunakan kekuatan toples penelan surga lagi. Empat urat nadiroh di dunia pedang tidak dapat menahannya lagi. Nak, apa yang kau lakukan? Mereka merasa kekuatan mereka yang tak terbatas telah menghilang. Lin Suan tidak menjawab. Dia langsung menciptakan pusaran dan menelan kedua benda itu. Lalu, dia merobek kekosongan dan terbang ke kejauhan. Di langit, diagram 10 ribu naga bergetar dan tiba-tiba memancarkan aura Dow Extreme yang mengerikan. Pemilik Dragon Reflection bingung. Apa yang sedang terjadi? Dia memperhatikan dengan saksama. Namun, ia mendapati ada kekacauan di sana. Sepertinya tidak ada apapun di sana. Diagram Dewa 10 ribu naga, apa yang terjadi? Tiga orang bijak agung puncak sangat hormat padanya. Suara kebingungan terdengar dari diagram 10 ribu naga. Sepertinya aku merasakan beberapa aura lainnya. Sambil berbicara, dia melepaskan naga Dow Extreme lagi dan merobek kekosongan untuk mengejar mereka. Setelah Lin Suan meninggalkan alam roh, dia menghela napas lega. Namun, pada saat berikutnya, dia merasa bulu kuduknya berdiri tegak. Ada aura naga dan itu adalah kekuatan Dow Extreme. Apakah diagram 10 ribu naga ada di sini? Dia tidak menyangka diagram 10 ribu naga akan menemukannya. Berengsek. Sambil menggertakkan giginya, dia membawa Heaven Swallowing Jar ke Swat World. Pada saat berikutnya, seluruh auranya menghilang. Beberapa bayangan naga berputar-putar di langit, dan pegunungan uji yang tak berujung hancur berkeping-keping. Seluruh jajaran gunung terkoyak, dan semua binatang di dalamnya lenyap begitu saja. Orang-orang dari Ras Pulsatila menghadapi musuh besar. Leluhur Ras Pulsatila, Penatua Abadi Pulsatila, juga memuntahkan setegup darah, wajahnya pucat. Salam, Tuan Dow Extreme. Saya bersedia tunduk pada dinasti 10 ribu naga. Dia berlutut di tanah dan bersujud. Bayangan naga di langit sama sekali tidak memerhatikannya. Setelah berputar-putar dan tidak menemukan apapun, ia pun menghilang. Setelah beberapa aliran ki naga kembali, baru saat itulah diagram Myriad Dragons menghilangkan keraguannya. Ia mulai menyelimuti seluruh spirit domain. Ketika ia menyadari bahwa tidak ada seorangpun yang masih hidup, cahaya itu menghilang dan kembali ke leluhur Longdan yang lainnya. Ayo pergi. Leluhur Longdan yang lainnya mencibir. Sekarang alam roh telah hancur, mereka telah memperoleh kekuatan pohon kehidupan ilahi. Luka-luka pangeran naga akan segera sembuh. Mereka pergi. Setelah waktu yang lama, beberapa binatang iblis di pegunungan itu berdiri dan menatap kekejauhan. Mereka melihat ruang yang rusak di kehampaan yang jauh. Ruang itu dikelilingi oleh lautan darah dan aura pembunuh. Tempat apakah itu? Beberapa orang ketakutan. Sian Weng berdiri dan melihat. Kulit kepalanya mati rasa. Alam roh telah hancur. Berita itu menyebar dengan cepat. Pada saat yang sama, banyak ahli dari segala penjuru datang untuk menyelidiki. Inilah klan leluhur, sekte-sekte besar, dan bahkan klan raja. Itu adalah aura senjata yang sangat kuat. Tampaknya diagram 10 ribu naga telah menyerang alam roh. Apakah istana kekaisaran 10 ribu naga sudah gila? Mengapa mereka menyerang alam roh? Beberapa klan dan sekte mengerutkan kening. Mereka memiliki hubungan dekat dengan alam roh dan bahkan menjadi sekutu. Sekarang alam roh telah hancur, mereka menjadi sangat gugup. Akankah pengadilan 10 ribu naga menyerang mereka? Orang-orang dari klan Kunpeng juga datang. Mereka mengerutkan kening. Tampaknya luka pangeran naga tidak dapat ditunda. Pengadilan 10 ribu naga pasti sudah gila, jadi mereka memulai perang ini. Ayo kita kembali dan melapor ke Kunpeng si. Pangeran naga akan segera pulih. Dalam sekejap, berita itu menyebar ke mana-mana. Semua orang di benua itu tahu tentang hal itu. Bahkan benua-benua lain pun gempar. Bagaimanapun, kekuatan senjata ekstrim terlalu mengerikan. Untungnya, itu hanya ditujukan pada alam roh. Terlebih lagi, alam roh memiliki susunan tingkat kaisar yang memblokir sebagian kekuatan. Jika tidak, alam roh tidak hanya akan hancur. Benua cemerlang pasti telah tertembus. Beberapa klan leluhur yang kuat tidak menonjolkan diri. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka sudah lama tidak melihat kekuatan senjata yang dahsyat. Mereka mengira setelah sembuh, mereka akan mampu melawan klan raja. Namun kini, mereka menyadari bahwa mereka terlalu naif. Setelah memprovokasi klan monark, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi senjata ekstrim. Di pegunungan yang luas, ada gunung iblis kuno. Kekosongan itu retak terbuka, dan sosok berjubah putih muncul di belakangnya, diikuti oleh 30 sosok. Setelah orang-orang ini keluar, mereka menangis ke langit. Mereka adalah Yan Ruyu dan 30 ahli alam roh yang telah diselamatkannya. Apa yang sedang terjadi? Beberapa iblis besar yang menakutkan berjalan mendekat. Aura mereka sangat menakutkan. Dan mereka sangat tua. Mereka menatap orang-orang ini dan mengerutkan kening. Yan Ruyu berkata bahwa alam roh telah hancur. Saya hanya membawa pulang 30 orang dan 100 batang spirit herb. Mendesah Para monster mendesah. Mereka adalah keturunan pengikut Kaisar Azure dan melayani keturunan Kaisar Azure. Pada saat ini, mereka juga menggelengkan kepala. Bahkan susunan milik Kaisar King saat itu tidak dapat menghalanginya. Tuan muda, apakah mereka tahu identitas Anda? Yan Ruyu menggelengkan kepalanya. Aku menggunakan aura ekstremku untuk menutupi wajahku. Mereka tidak tahu siapa aku. Namun, lebih baik menutup gerbang gunung untuk saat ini. Biarkan mereka tenang. Ini harapan terakhir spirit realm. Monster-monster itu mulai bergerak. Di sisi lain, di kehampaan yang luas, sebuah perahu naga terbang cepat. Itu adalah bumi hitam. Sosok cantik tengah duduk di sana. Sosok itu adalah Sueki. Dia mengendalikan bumi hitam sementara Lin Suan memasuki dunia pedang. Kekuatan di dunia pedang jauh lebih sedikit dari sebelumnya, dan keempat urat roh sangat tidak puas. Namun, Lin Suan tidak punya waktu untuk peduli dengan keempat orang ini. Dia melihat sekeliling. Sekarang setelah ia memiliki mata air kehidupan ilahi, di mana menyimpannya sangatlah penting. Dia sempat terpikir untuk menaruhnya di lemba empat roh, namun dia segera menolak ide tersebut. Lemba empat roh hanyalah tempat yang ia buka untuk eksperimen. Itu bukanlah tempat yang sangat penting di dunia pedang. Oleh karena itu, sangatlah boros bila menaruhnya di mata air kehidupan ilahi. Tiap dunia memiliki inti, dan bahkan ada beberapa urat roh tingkat ekstrim dan urat naga di titik perpotongannya. Dunia roh sejati seperti itu, bintang kaisar terkubur seperti itu, bahkan dunia pedang misterius ini juga seperti itu. Namun, dunia pedang itu misterius dan luas, dan Lin Suan hanya bisa berjalan di area terbatas. Itulah sebabnya dia tidak dapat menemukan intinya. Namun, dia kembali lagi setelah berputar-putar. Dia melihat pohon layu di depannya. Saat itu, dewa alkohol telah minum di bawah pohon. Selain itu, dunia pedang sudah begitu tandus dan layu sehingga tidak ada yang bisa tumbuh lagi. Wajar saja pohon ini layu, tetapi tidak mati. Sungguh mengejutkan. Lin Suan mengeluarkan mata air kehidupan ilahi dan meletakkannya di samping pohon yang layu. Di masa mendatang, Anda dapat tinggal di sini. Mata air kehidupan ilahi tampaknya mengerti dan langsung menyatu dengan tanah. Pada saat berikutnya, ia mulai menyebar, membentuk enam mata air. Pada saat yang sama, tanah bergetar. Bahkan pohon yang layu tampak berkedip sejenak. Namun, ia segera menghilang. Lin Suan mengira matanya sedang mempermainkannya. Dia menarik nafas dalam-dalam. Mungkin mata air suci dapat menghidupkan kembali pohon itu. 4.956 Keempat pembuluh darah roh di kejauhan mulai meraung dengan panik ketika mereka merasakan kekuatan mata air ilahi. Nak, apa itu? Mengapa saya merasakan kekuatan hidup yang begitu kuat? Nak, itu pasti mata air ilahi. Cepatlah dan taruh di samping kami. Keempat matanya berwarna merah. Lin Suan tersenyum sambil melihat ke kejauhan. Kalian berempat benar-benar penurut. Tetaplah di sini dan lakukan dengan baik. Di masa depan, aku akan menaruh mata air di lembah kalian. Keempat urat nadiroh itu begitu gembira hingga mereka hampir menangis. Nak, jangan khawatir. Rawatlah tanaman obat roh di lembah itu untuk kami. Dia akan menjamin bahwa semuanya akan tumbuh menjadi tanaman herbal yang luar biasa. Mereka sangat gembira. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan dua benda lagi. Satu adalah benih dan satu lagi adalah pohon yang layu. Ini adalah dua benda yang ditinggalkan oleh pohon kehidupan suci. Lin Suan merenung sejenak sebelum menaruh benih itu di salah satu dari enam mata air. Dia akan membiarkannya tumbuh lagi. Ada pun pohon yang layu, ada tanda-tanda misterius di atasnya. Lin Suan menyimpannya. Dia siap memberikannya kepada Iblis Utara. Garis keturunan Iblis Utara dapat memadat dan membentuk pohon suci. Mungkin pohon yang layu dapat meningkatkan kekuatan Iblis Utara. Mungkin bahkan bisa menyatu dengan citra pohon dewa. Lalu, mungkin ada beberapa perubahan ajaib. Mendengar pemikiran ini, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan bersiap kembali ke Sekte Dao. Setelah kembali, dia bersiap untuk kembali. Dia sudah memiliki mata air kehidupan suci di dunia inti. Dia bisa kembali dan memperpanjang hidup Xia Jiu Yu. Setelah Lin Suan keluar, dia mulai berkultivasi dengan Sueki lagi. Setelah kembali ke kota Holy Abyss, Sueki pergi. Dia juga memiliki kesempatan sendiri untuk mencarinya. Lin Suan tidak berusaha menahannya. Dia percaya mereka akan bertemu lagi di masa depan. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan kembali ke Sekte Dao. Pada saat ini, suasana di Sekte Dao benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, suasana Sekte Dao sangat suram. Sekarang, tawa terdengar di mana-mana. Bahkan orang-orang dari Istana Naga yang tadinya menyendiri pun keluar untuk bersikap arogan. Aliansi Dewa dan Istana Naga kembali berbenturan. Beberapa pertempuran bahkan terjadi di antara kedua belah pihak, menyebabkan kedua belah pihak menderita kerugian. Aliansi Pedang-Pedang bagaikan mimpi, menggertakan gigi dan bersiap untuk melakukan serangan balik. Namun, Lin Suan kembali. Hebat, bocah, kau kembali. Naga merah dan yang lainnya sangat gembira. Ayo kita pergi dan hancurkan Istana Naga. Lin Suan telah menyuruhnya untuk kembali terlebih dahulu. Dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada orang-orang di Serikat Ilahi agar segera kembali. Ada apa? Nak, naga merah? Tanya mereka. Katak itu juga mengatakan bahwa Istana Naga terlalu sombong akhir-akhir ini. Bai Susu mengerutkan kening. Kemana saja kamu? Tahukah Anda bahwa diagram 10.000 naga telah dihidupkan kembali? Lin Suan mengumpulkan anggota inti Divine Union sambil menatap mereka. Tentu saja, aku tahu. Aku bahkan melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Apa? Fu Hongye dan yang lainnya berseru. Paman Senior, kamu pergi ke alam roh. Apakah kamu terluka? Aku tidak terluka, tapi alam roh telah hancur total. Tidak butuh waktu lama bagi Pangeran Naga untuk pulih dari luka-lukanya. Dia bahkan bisa naik satu tingkat lebih tinggi. Ini juga merupakan alasan mengapa Istana Naga mengusir mereka. Sialan, naga merah meraung. Bahkan ini tidak bisa membunuh Pangeran Naga. Lin Suan berkata bahwa jika kita ingin membunuhnya, kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri. Besiaplah. Aku akan segera kembali ke Quintessentiel World. Siapa yang mau ikut denganku? Saya ingin kembali. Naga merah terkejut. Apa yang terjadi? Bai Su Su senang. Aku juga akan pergi. Dia sudah lama mendengar tentang Quintessentiel World. Itu adalah bintang asal, tempat di mana semuanya dimulai. Itu sama misteriusnya dengan Burit Emperor Star. Dia belum ada di sana. Kami akan pergi juga. Hongye dan yang lainnya menganggup juga. Lin Suan setuju. Kemudian, dia pergi mencari Iblis Utara. Aku akan memberimu sesuatu. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengeluarkan sepotong kayu mati. Pupil mata Iblis Utara mengecil saat melihatnya. Dia dapat merasakan aura kuat dari kayu mati, juga niat membunuh dan keputus asaan. Kata Lin Suan. Ini adalah peninggalan pohon kehidupan alam roh. Aku akan memberikannya kepadamu dan melihat apakah itu dapat meningkatkan kekuatanmu. Atau menyatu dengan pohon surgawi di belakangmu. Aku tidak akan berterima kasih padamu. Kali ini, aku akan kembali bersamamu. Tidak, kamu bisa duduk di sini dan menyendiri. Jika terjadi sesuatu, Anda satu-satunya yang dapat menghubungi Black Mountain. Namun, Iblis Utara masih ingin mengatakan sesuatu. Lin Suan tersenyum. Jangan khawatir, aku akan membawa adikmu ke sana. Baiklah, Iblis Utara menganggup dan duduk di sana. Yang lainnya, seperti Naga Merah, Katak, Bai Susu, Liu Yuan, dan yang lainnya, siap berangkat. Selain orang-orang ini, ada beberapa yang baru bergabung dalam beberapa tahun terakhir, seperti No Flower. Ada juga orang-orang dari kota Peerless, seperti Gao Jianfei, Leng Ao Jun, Sangguan Xiao Xian, dan bahkan Li Hong Xiu. Orang-orang ini berasal dari seluruh dunia. Fu Hongye dan Liu Yuan lah yang menggunakan kekuatan Divine Union untuk memanggil mereka. Pada akhirnya, semua orang ini berkumpul. Fu Hongye berkata bahwa selain kakak senior tertua, ada juga guru. Kalau tidak, orang-orang kota tanpa tanding bisa berkumpul bersama. Lin Xuan juga menarik nafas dalam-dalam. Memang, keberadaan gurunya, Raja Suci yang tak tertandingi, masih belum diketahui. Selain itu, ada juga Ling Hu Chuik Sui. Namun, dia percaya bahwa mereka berdua diberkati oleh surga dan akan bertemu cepat atau lambat. Selain orang-orang tersebut, masih ada 50 orang ahli dari Persatuan Ilahi yang siap menyusul. Lagipula, ini hanya perjalanan pulang dan tidak terlalu berbahaya. Semua orang ingin mengalaminya. Baiklah. Lin Xuan mengangguk. Mereka akan berangkat dalam 10 hari. Semua orang pergi membuat persiapan sementara dia mulai berkultivasi dalam pengasingan. Dia memasuki dunia pedang yang terbangun dan duduk di mulut mata air. Dalam sekejap, dia merasakan vitalitas yang kuat mengalir di tubuhnya. Kecepatan pemulihannya mungkin akan mengejutkan semua orang. Bahkan Putra Kaisar pun akan tercengang. Lagipula, mata air kehidupan suci merupakan eksistensi yang telah menciptakan obat suci abadi dan pohon kehidupan suci. Lin Xuan merasa bahwa jika ia bertarung di masa depan, ia akan dapat pulih seketika tidak peduli seberapa serius lukanya. Selain itu, mata air kehidupan suci dapat meningkatkan seni keabadiannya secara signifikan. Itu akan meningkatkan kecepatan kultivasinya. Lin Xuan saat ini tidak akan mati kecuali dia terbunuh dalam satu gerakan. Tentu saja, dia tidak berani ceroboh. Lagipula, masih ada hal-hal di dunia ini yang bisa membunuhnya seketika. Misalnya, formasi susunan tingkat kaisar dan senjata tingkat ekstrim. Bahkan seorang sage agung tingkat puncak pun dapat melakukannya. Bagaimanapun, orang-orang itu harus mengejutkannya. Lin Xuan tidak akan bisa menggunakan senjata kelas ekstrim atau jiwa pedang naga agung sebelum dia meninggal. Tentu saja, mengingat kewaspadaan dan kehatian Lin Xuan, hal seperti itu seharusnya tidak terjadi. Sepuluh hari berlalu dengan cepat dan sekelompok orang berkumpul bersama. Sekitar 70 orang siap berangkat. Mereka segera menggunakan Super Transportation Array. Sekarang mereka menjadi kekuatan yang sangat kuat di Dao, mereka tentu memiliki hak untuk menggunakannya. Susunan itu berkedip-kedip dan cahayanya menghilang. Sekelompok orang itu juga menghilang. Mereka merasa seolah-olah langit dan bumi telah terbalik. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di dunia lain. 4.957 Di pegunungan yang luas. Bai Susu dan yang lainnya melihat sekeliling dan bertanya, di mana kita? Lin Xuan berkata, Pavilion Suantian. Lin Xuan datang ke sini untuk membalas budi Pavilion Suantian atas penyelamatan hidupnya. Selain itu, dia perlu bertemu dengan Master Pavilion Suantian. Dia adalah Siang Tian. Orang ini memiliki hubungan dekat dengan Xia Jiuyu, jadi dia tidak tahu apakah Siang Tian ingin kembali kali ini. Ayo pergi. Kelompok itu menarik aura mereka dan turun. Setelah terbang selama sekitar lima hari, mereka akhirnya melihat gerbang gunung di depan mereka. Itu adalah Pavilion Suantian. Berhenti, siapa kamu? Formasi Pavilion Suantian diaktifkan. Para penjaga berdiri dalam formasi dan berteriak. Mereka tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Lin Xuan dan yang lainnya berhenti dan berkata, Ini aku. Siapa kamu? Para penjaga jelas tidak mengenal Lin Xuan. Pendatang baru. Lin Xuan mendesah. Ia menoleh ke belakang. Kalian sudah lama di sini. Silakan. Pada saat ini, Sangguan Xiao Xian, Gao Jianli, dan yang lainnya berjalan keluar. Ini kami. Kami kembali. Para penjaga melihat dengan saksama lalu berseru. Itu kalian. Mereka tidak menyangka orang-orang ini akan kembali. Bagus, silakan masuk. Mereka membuka formasi dan membiarkan Lin Xuan dan yang lainnya masuk. Kemudian, mereka segera menutupnya. Sangguan Xiao Xian bertanya, Mengapa kalian begitu gugup? Senang sekali kalian kembali. Situasi di Pavilion Suantian akhir-akhir ini tidak begitu baik. Mari, aku akan membawa kalian masuk. Para penjaga membawa Lin Xuan dan yang lainnya ke Pavilion Suantian. Suasana di Pavilion Suantian sangat aneh. Para penjaga telah memberitahu Jian Wuk dan para tetua lainnya. Mereka juga bergegas keluar dan menatap sangguan Xiao Xian, Fu Hongye, dan Lin Xuan dengan kaget. Kalian akhirnya kembali. Terutama saat mereka melihat Lin Xuan, mereka menghela nafas lega. Hebat, bocah kecil. Lin Xuan tersenyum. Salam, para senior. Apa yang terjadi? Tetua tubuh emas menghela nafas. Sulit untuk menjelaskannya. Di daerah ini, Sekte Bima Sakti, Istana Hujan Beku, dan Zan Wang Feng semuanya bekerja sama untuk menekan Pavilion Suantian. Kami harus menutup gerbang gunung. Kami menderita kerugian besar selama periode ini. Beberapa ranjau dan spirit veins diambil oleh mereka. Bahkan para murid dan penatua yang keluar terluka dan banyak yang terbunuh. Sangguan Xiao Xian dan yang lainnya menghirup udara dingin. Wajah mereka menjadi pucat pasi. Mengapa mereka bekerja sama? Orang-orang ini pantas mati. Wajah Lin Xuan menjadi gelap. Pavilion Suantian telah membantunya, dan dia tahu bagaimana cara membalasnya. Dia bertanya, apa yang terjadi dengan senior? Mereka orang-orang dari Six-Sec dan Misty. Keduanya diam-diam saling mendukung dan menyatukan tiga kekuatan lainnya untuk menekan Pavilion Surga mendalam kita. Jika bukan karena Tuan, Pavilion Suantian pasti sudah hancur. Karena kamu sudah di sini, cepatlah pergi. Tempat ini adalah tempat berbahaya, tempat berbahaya. Lin Xuan berkata, senior Wu Shuang, aku berutang budi kepada kalian semua. Selain itu, baik itu puncak berkabut maupun sekolah enam dao, semuanya karena aku. Mereka Lin, mereka ingin merebut pavilion milikku. Saya tidak bisa mengabaikan masalah ini begitu saja. Jangan khawatir, aku akan membuat mereka membayarnya. Tetua tubuh emas menggelengkan kepalanya dan mendesah. Banyak dari kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bisakah Lin Xuan melakukan apapun? Meskipun kamu seorang jenius, kamu masih terlalu muda. Lin Xuan berkata, tidak apa-apa. Aku membawa banyak orang kali ini. Tidak masalah. Dia berhadapan langsung dengan keluarga kuno terpencil dan bahkan keluarga raja. Karena itu, dia tidak peduli dengan kekuatan ini. Penatua Sang, ini buruk. Pada saat ini, seorang prajuri terbang dengan surat tantangan di tangannya. Wajahnya pucat. Setelah tiba, dia memberitahu para tetua bahwa situasinya tidak baik. Istana Es dan Salju telah mengirimkan surat tantangan. Jian Wu Shuang mengambilnya, melihatnya sekilas, lalu melemparkannya ke tanah. Ini terlalu berlebihan. Wajah tetua tubuh emas menjadi gelap setelah membacanya. Lin Xuan mengambilnya dan melihatnya sekilas. Dia mengerutkan kening. Surat tantangan itu mengatakan bahwa tiga vena roh, satu vena naga, dan satu vena bijih yang awalnya milik pavilion Suantian kini ditempati oleh Istana Es. Mereka mengatakan jika mereka ingin mendapatkannya kembali, mereka harus bertarung secara adil. Mereka bahkan mengundang semua keluarga dan sekte di daerah tersebut untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Jelas, mereka tidak hanya menginginkan lebih banyak sumber daya, mereka juga ingin menamparkan pavilion Suantian. Mereka ingin menggulingkan pavilion Suantian dari posisi mereka sebagai penguasa wilayah tersebut. Jika mereka kalah dalam pertempuran ini, momentum pavilion Suantian akan jatuh ke titik beku. Mereka mungkin tidak akan bisa bangkit kembali. Jika itu terjadi, ketiga penguasa itu akan menelan pavilion Suantian. Lawan mereka, beberapa orang jenius dari pavilion Suantian berjalan mendekat dan menggertakkan gigi mereka. Jian Wu Shuang, penatua tubuh emas, dan yang lainnya juga memiliki ekspresi jelek. Aku akan mengumpulkan semua kekuatanku. Kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Lin Suan berkata, sepertinya masih ada lima hari lagi sebelum pertempuran dimulai. Ayo kita lakukan. Anda, Jian Wu Shuang tercengang. Orang-orang dari pavilion Suantian juga melihat ke sana. Mereka semua bingung. Bai Susu berkata, itu masalah kecil. Serahkan saja pada kami. Benar sekali, Nalan Liang dan yang lainnya juga mengangguk. Orang-orang ini berani menyerang dermawan bos kita. Mereka mencari kematian. Kita akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Tetua tubuh emas dan Jian Wu tercengang. Dari mana sekelompok anak muda ini mendapatkan kepercayaan diri mereka. Mungkinkah mereka semua adalah pakar top? Terutama para jenius dari pavilion Suantian, mereka bahkan lebih bingung. Mereka semua adalah jenius papan atas, tetapi mereka tidak bisa mengatasinya sama sekali. Lin Suan berkata, para senior, apakah kalian tidak percaya dengan kekuatanku? Tetua tubuh emas bertanya, nak, katakan padaku, di alam manakah kamu sekarang? Bisakah kamu bertarung melawan Saint King di puncak? Menurut mereka, tidak peduli seberapa berbakatnya Lin Suan dan yang lainnya, mereka hanya berada di level ini. Namun, Lin Suan tertawa. Katak itu berkata, puncak Raja Suci. Orang tua, mari kita coba tebak. Kita bahkan tidak peduli dengan orang suci agung. Jika dia datang, kami akan membunuhnya dengan tamparan. Nalan Liang juga berkata, tidak masalah. Belum lagi satu orang suci agung, bahkan jika beberapa orang suci agung datang, kami akan memastikan mereka tidak kembali. Mereka benar, dengan susunan pemain yang kuat, mereka tidak takut. Orang-orang dari pavilion Suantian tercengang. Wuk dan para tetua lainnya juga mengerutkan kening. Dari sudut pandang manapun, itu tidak tampak nyata. Lin Suan berkata, serahkan saja pada kami. Para senior sudah lelah. Awalnya, dia ingin bertemu Siang Tian terlebih dahulu. Namun, sekarang, tampaknya dia harus menyelesaikan krisis pavilion Suantian terlebih dahulu. Lima hari berlalu dengan cepat. Danau Kaltrop Ungu Ini adalah danau yang sangat terkenal di daerah ini. Saat ini, ada banyak orang di sekitar Danau Purple Kaltrop. Karena saat itu sedang terjadi pertarungan antara keempat raksasa. Semua orang di daerah itu sudah tahu bahwa pavilion Suantian sudah tamat. Setelah pertempuran ini, mungkin tidak akan ada lagi pavilion Suantian. Di masa depan, hanya akan ada tiga penguasa. Dan keluarga-keluarga lain juga bisa membaginya. Bahkan ada kemungkinan seorang penguasa baru akan lahir dari keluarga-keluarga ini. Jadi, untuk pertempuran ini, orang-orang dari keluarga dan sekte terdekat semuanya datang. 4.958 Yang paling terkenal adalah tiga kekuatan, sekte Sungai Panjang, Istana Es, dan Puncak Raja Perang. Ketiga kekuatan telah bergabung dengan Misty Peak dan Six Dow Gate di belakang mereka. Mereka tidak takut pada apapun. Selama mereka dapat melahap pavilion Suantian, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Memikirkan hal ini, mereka tidak dapat menahan rasa gembira. Ketiga kekuatan telah siap, menunggu orang-orang dari pavilion Suantian tiba. Mengapa mereka belum datang? Apakah mereka takut? Orang-orang dari sekte Long River mengerutkan kening. Orang-orang dari Istana Es mencibir. Tak ada gunanya takut. Jika mereka tidak datang, kita akan membunuh mereka. Jika saatnya tiba, kami akan menghancurkan pavilion Suantian. Ketiga kekuatan itu agung dan perkasa, bagaikan penguasa tertinggi. Di seberang danau, ada keluarga dan sekte lain. Ketika mereka mendengar ini, mereka menarik nafas dingin. Tampaknya pavilion Suantian benar-benar tidak beruntung. Ketika tengah hari tiba, orang-orang dari negara spiritual dan kereta perang akhirnya terbang mendekat. Mereka di sini. Semua orang menatap ke langit. Ketiga penguasa itu mencibir. Apakah mereka di sini untuk mati? Orang-orang dari pavilion Suantian memang telah datang. Mereka berdiri di kereta perang di langit dan menatap orang-orang di bawah sambil mengerutkan kening. Tetua tubuh emas berkata dengan dingin. Sialan, apakah mereka mencoba mempermalukan kita? Mereka sebenarnya mengundang semua keluarga dan sekte di daerah ini. Kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Jian Wu mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Tetapi apakah mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk menang? Meskipun pavilion Suantian kuat, tiga kekuatan lainnya tidak lebih lemah dari mereka. Lin Suan menunduk dan berkata dengan keras, jangan khawatir, mereka akan menyesalinya kali ini. Todd dan yang lainnya juga mengatakan hal yang sama. Apakah hanya ini, itu tidak cukup. Bahkan jika mereka menggandakannya, kita masih bisa menang dengan mudah. Orang-orang dari pavilion Suantian sudah mati rasa terhadap kata-kata kodok dan yang lainnya. Menurut pendapat mereka, mungkin Lin Suan dan yang lainnya yang memberi mereka pencerahan. Tapi apapun yang terjadi, mereka tetap bersyukur. Lin Suan datang membantu pada saat yang genting. Anda akhirnya di sini. Orang-orang di sungai berdiri, mata mereka bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Mereka mendarat. Jian Wu dan yang lainnya mendarat dan berjalan dengan langkah besar. Kami di sini untuk menerima tantangannya. Haha, Saudara Suantian, hari ini adalah hari terakhirmu. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi Saudara Suantian di dunia ini. Di kejauhan, Bos Zhang di sungai panjang tertawa. Katakan padaku, bagaimana Anda ingin berkompetisi? Jian Wu berjalan keluar dan menggertakan giginya. Seorang wanita dari Istana Es dan Salju mencibir. Apakah mereka begitu terburu-buru untuk mati? Baiklah, ini sangat sederhana. Pavilion surga mendalam Anda akan bergiliran bersaing dengan tiga sekte besar kami, dan pemenangnya akan ditentukan oleh dua dari tiga. Selama Anda bisa menang, dua dari tiga sekte besar kami akan dianggap sebagai kemenangan Anda. Kami tidak akan melakukan apapun padamu lagi. Sialan, mereka sudah bertindak terlalu jauh. Pihak lain tampak bersimpati, tetapi kondisinya terlalu keras. Bagaimana pavilion Suantian dapat menahan kekuatan gabungan tiga sekte besar? Melangkah terlalu jauh, seorang ahli dari Battle King Peak juga berjalan mendekat. Tetua pedang tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kami sudah sangat sopan padamu. Jika kami bertindak terlalu jauh, kami akan memimpin pasukan kami dan membunuh orang-orang untuk mencapai pavilion langit mendalam milikmu. Pada saat itu, pavilion surga mendalam milikmu akan lenyap. Kami sangat berbelas kasih dalam kasus itu. Orang-orang ini benar-benar sombong. Bai Susu dan yang lainnya mengerutkan kening. Sangguan Xiao Xian, Fu Hong Ye, dan yang lainnya juga menggertakkan gigi. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia melangkah keluar dan berkata, Karena kita akan bertarung, mari kita buat yang besar. Siapa kamu? Banyak orang menatap Lin Suan dengan alis bertaut erat. Lin Suan mengabaikan mereka dan berkata, Bagaimana dengan ini? Pavilion surga mendalam dan tiga sekte besar akan bertarung masing-masing sepuluh kali. Jika kita kalah dalam satu pertempuran, pavilion surga mendalam akan mengaku kalah. Saat dia berkata demikian, orang-orang di sekitarnya tercengang. Orang-orang dari tiga sekte besar terkejut. Apakah anak ini sudah lelah hidup? Terlalu lambat. Jian Wuk dan yang lainnya juga gempar. Mereka semua menatap Lin Suan. Lin Suan berkata, Jangan khawatir, senior, kita tidak akan kalah. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Itu adalah ekspresi percaya diri. Baiklah. Jian Wuk dan yang lainnya mengangguk. Mereka tidak punya pilihan lain. Entah itu ide Lin Suan atau aturan pihak lain, peluang mereka untuk menang sangat tipis. Kalau begitu, mereka mungkin sebaiknya bertarung saja. Tetua agung di sungai panjang tertawa dingin, Jian Wuk, apakah pavilion surga mendalam telah jatuh ke kondisi seperti itu? Anda benar-benar membiarkan seorang pemuda bersikap begitu sombong. Apakah menurut Anda ini mungkin? Jangan main-main. Cepatlah dan bertarung. Orang-orang di aula es dan salju juga mengerutkan alis mereka. Jian Wuk berkata, kata-kata Lin Gongzi sama dengan kata-kata pavilion surga mendalam. Baiklah, karena kamu ingin mati, kami akan memenuhi keinginanmu. Para ahli dari puncak Raja Perang mendemus dingin. Ketiga sekte berdiskusi dan merasa bahwa pihak lain putus asa karena dia tahu dia akan mati. Mereka tidak akan memberinya kesempatan. Mereka dengan cepat memilih sepuluh orang dari pihak mereka. Lin Suan berkata, Sepuluh pertempuran, terlepas dari hidup atau mati. Tidak ada keberatan, kan? Tentu saja tidak. Tetua agung sekte Long River mendemus dingin. Mereka pasti akan membunuhnya. Kedua belah pihak bertempur di Danau Ziling. Sekte-sekte lain pun ikut mendekat dan mulai berdiskusi. Mereka semua merasa bahwa pavilion surga mendalam akan mati. Orang-orang dari pavilion surga mendalam juga menunjukkan ekspresi putus asa. Apakah Lin Suan benar-benar ada di sini untuk membantu mereka? Mengapa terasa seperti dia mencoba menyakiti mereka? Lin Suan menatap Jian Wuk. Jian Wuk berkata, Orang-orang yang kubawa akan bertarung di ronde berikutnya. Lihat saja. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan memandang orang-orang dari persatuan ilahi. Aku berutang budi pada pavilion langit mendalam. Sekarang setelah tiga sekte besar ingin menghancurkan pavilion langit mendalam, kalian tidak perlu menahan diri saat bertarung. Bos, jangan khawatir. Kita bisa membunuh sampah seperti itu dengan satu gerakan. Orang-orang dari Divine Union tertawa. Mereka tidak memiliki orang seperti Lin Suan dan Pangeran Naga di Sekte Dao. Namun, mereka yang bisa masuk ke Sekte Dao bukanlah orang yang lemah. Belum lagi, mereka bisa memasuki Divine Gate Union. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini jauh lebih kuat daripada para jenius muda dari tiga sekte besar. Mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Bai Susu dan anggota inti lainnya bahkan tidak mau repot-repot bertarung. Ayo, aku tak sabar untuk mengirim kalian semua ke neraka. Orang-orang di seberang sungai melangkah maju lebih dulu. Kesepuluh jenius muda itu berdiri di seberang danau. Salah satu dari mereka bergerak dan muncul di permukaan danau. Danau spiritual di sekitarnya mekar dan cahaya tanpa batas berubah menjadi sembilan naga besar yang meraum di antara langit dan bumi. Tidak bagus. Wajah orang-orang yang menonton dari jauh berubah. Sungai itu awalnya dipenuhi dengan hukum nomologi tip air. Sekarang mereka bertempur di Danau Ziling, mereka mendapat keuntungan besar. Pavilion surga mendalam tidak mempunyai peluang untuk membalikkan keadaan kali ini. 4.959 Orang-orang dari Istana S mencibir. Mereka percaya bahwa Pavilion Langit Misterius pun tidak dapat mengumpulkan 30 orang jenius. Sebelumnya, mereka telah menyergap dan membunuh Pavilion Langit Misterius. Banyak dari para jenius mereka kini terluka parah dan tidak sebanding dengan mereka. Adapun pemuda sombong itu, mereka bahkan tidak terlalu menganggapnya serius. Seberapa kuatkah seorang pemuda, apakah dia benar-benar dapat menjungkir balikkan surga? Di depan, pria di sungai panjang berdiri di atas Danau Spiritual Ungu dan mencibir. Di sisi linsuan, seorang murid dari Divine Union berjalan mendekat. Orang ini berambut pendek dan membawa pisau tempur di punggungnya. Ekspresinya dingin sekali, dan dia tampak biasa saja. Namun, tidak ada rasa takut di wajahnya. Sosoknya melintas dan dia tiba di atas Danau Spiritual Ungu. Di seberangnya, si jenius di sungai panjang mencibir. Namaku Zenyu, sebutkan namamu. Pria berambut pendek itu menggeleng. Aku tidak perlu tahu namamu. Kau juga tidak berhak tahu namaku. Ayo, ini masalah satu gerakan. Wajah Zenyu menjadi gelap. Orang ini terlalu sombong. Orang-orang di sekitarnya juga gempar. Bahkan orang-orang dari pavilion langit misterius pun tercengang. Linsuan bukan satu-satunya yang tampaknya tidak peduli. Mengapa orang-orang yang dibawanya memiliki ekspresi yang sama? Mungkinkah orang-orang ini benar-benar mempunyai semacam kartu truf? Orang-orang di sungai panjang itu semua tertawa. Beberapa orang jenius menyilangkan tangan dan mendengus dingin. Beraninya orang ini meremehkan Zenyu. Dia terlalu gegabuh. Dia sudah membuat Zenyu marah. Begitu Zenyu menggunakan pedang Dewa Danau teratai, orang ini tidak akan mampu menahan lebih dari tiga gerakan. Wajah Zenyu menjadi gelap. Dia mengeluarkan pedang ungu dan berkata dengan dingin, tidak ada yang berani bersikap sombong di hadapanku. Kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu teknik terhebatku, pedang ilahi panggilan berkelanjutan. Ketika pedang ini ditebas, Danau-Dano yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan berubah menjadi bayangan pedang yang mengerikan. Wajah orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh berubah. Dikatakan bahwa pedang ini telah membunuh tiga orang jenius dengan level yang sama. Itu sangat mengerikan. Orang-orang dari pavilion langit misterius menutup mata mereka. Mereka tidak dapat menonton lagi. Tria berambut pendek itu menatap bayangan pedang yang menutupi langit tanpa ekspresi. Saat bayangan pedang itu mendekatinya, dia mencabut bilah pedang di punggungnya. Dia menebas dengan pedangnya. Ledakan. Ledakan. Cahaya cemerlang berubah menjadi satu-satunya benda di dunia. Pada saat itu, semua orang begitu terpesona hingga mereka tidak dapat membuka mata. Mereka hanya dapat mendengar suara gemuruh yang keras. Setelah sekian lama, mereka membuka mata mereka. Pemuda berambut pendek itu berbalik, menyarungkan pedangnya dan pergi. Apakah pertempuran sudah berakhir? Mereka memperhatikan dengan saksama. Senyum mengejek di wajah Zen Yu berubah menjadi kengerian. Tubuhnya terbelah dua, dan darahnya mewarnai dan oro ungu menjadi merah. Dia sudah meninggal. Banyak orang berteriak kaget. Dia terbunuh dalam satu serangan. Orang di sungai itu tiba-tiba berdiri. Para jenius tercengang, dan wajah para tetua muram. Apa yang sedang terjadi? Mereka saling berpandangan. Apakah kau melihat dengan jelas serangan pedang itu? Seni mutlak sekte manakah itu? Seorang tetua menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu dan tidak memperhatikan. Pedang itu terlalu cepat, bagaikan kilat. Sial! Pemuda berambut pendek itu ternyata seorang ahli. Ini jelas bukan seni bela diri pavilion langit yang mendalam. Kembali di istana S, orang-orang dari puncak Raja Perang juga mengerutkan kening. Mereka tidak menyangka bahwa pavilion langit mendalam benar-benar akan meminta bantuan. Orang-orang dari pavilion Suantian juga tercengang. Melihat pria berambut pendek itu berjalan kembali, para jenius muda itu terkejut. Para tetua juga menghirup udara dingin. Dia telah membunuh Zen Yu dengan satu serangan. Pihak lain benar-benar melakukannya. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan benar-benar akan membawa kembali seorang ahli. Ini adalah pendekar pedang yang tak tertandingi. Namun, Jian Wook masih mengerutkan kening. Meski begitu, masih ada terlalu banyak jenius dari tiga sekte besar. Memenangkan satu ronde bukanlah apa-apa. Katak tersenyum. Orang tua, jangan khawatir. Dia hanyalah orang biasa di Divine Union. Jika yang lain naik, mereka pasti tidak akan lebih lemah darinya. Jian Wook dan yang lainnya dari pavilion Suantian terkejut saat mereka melihat pemuda berambut pendek itu. Ini adalah orang yang paling biasa. Lelucon macam apa ini? Pemuda berambut pendek ini pasti akan marah besar. Namun, pemuda berambut pendek itu hanya tersenyum. Bos kodok benar, aku memang sangat biasa. Tetua tubuh emas, Jian Wook, dan yang lainnya tidak dapat berdiri dengan benar. Mereka hampir jatuh. Ini disebut biasa. Ya Tuhan, siapa sebenarnya orang-orang ini? Orang-orang dari tiga sekte besar juga mendiskusikan hal ini. Mereka dengan cepat sampai pada suatu kesimpulan. Mungkin pihak lain hanya ingin mengirim seorang pendekar pedang yang luar biasa untuk mengintimidasi mereka di babak pertama. Akan tetapi, pihak lainnya jelas tidak memiliki kejeniusan lagi. Dalam sembilan ronde berikutnya, Long River pasti tidak akan kalah lagi. Jangan ceroboh. Kau mendengarku, kata Tetua Agung di Sungai Panjang. Sembilan jenius lainnya juga menunjukkan ekspresi serius. Tetua Agung, jangan khawatir. Kami akan memberi tahu mereka apa itu keputus asaan. Si jenius kedua melangkah maju. Dia memegang botol harta karun di tangannya. Itu juga merupakan benda nomologis berjenis air. Siapa yang berani bertarung denganku? Pemuda di Sungai Panjang itu berteriak dingin. Dia memiliki rambut keemasan dan memancarkan aura misterius. Biar aku saja. Sosok lain keluar dari Divine Union. Orang ini berambut biru dan sangat tampan. Dia memegang kipas lipat di tangannya dan tampak sangat percaya diri. Penampilannya menarik perhatian banyak seniman bela diri wanita di antara penonton. Dia sangat tampan. Namun, para kultifator laki-laki mencibir. Apa gunanya tampan? Cepat atau lambat dia akan masuk neraka? Aku adalah Lengfei, murid dari Tetua Ketiga Sungai Panjang. Lengfei. Bersiap untuk mati. Botol hijau berharga itu bersemi dengan cahaya yang menakutkan, melepaskan cahaya yang luar biasa. Anjing Laut Langit Sungai Bening. Banyak sekali orang yang berseru kagum. Mereka tidak menyangka bakat Lengfei begitu tinggi, hingga dia mampu mempelajari ilmu bela diri yang begitu hebat. Tetua agung di Sungai Panjang tertawa terbahak-bahak. Seorang lelaki tua berambut abu-abu tampak sangat senang. Ini adalah muridnya. Tunggu saja dan lihat. Muridnya akan bersinar di babak ini. Berengsek. Orang-orang dari pavilion langit misterius menjadi gugup lagi. Jelas bahwa Sungai Panjang siap membunuh. Dia telah menggunakan teknik sejak awal. Weng. Cahaya hijau yang menakutkan itu menghancurkan kekosongan di depannya dan menyelimuti sepenuhnya pria berambut biru itu. Langit runtuh dan bumi retak. Lengfei tertawa terbahak-bahak. Tepat saat dia hendak berbalik, sesosok muncul di belakangnya. Terlalu lemah. Gerakanmu terlalu lambat. Kamu penuh dengan celah. Bagaimana ini mungkin? Rambut Lengfei berdiri tegak. Kapan pihak lain muncul di belakangnya? Dia hendak berbalik ketika kepalanya dipenggal. Kemudian tubuhnya tercabik-cabik dan berubah menjadi kabut berdarah. Salju dan hujan menari-nari di udara. Kemanapun pria berambut biru itu lewat, semuanya mundur, membentuk zona ruang angkasa. Dia kembali tanpa setitik debu pun padanya. Ketika dia kembali, dia berkata, Bos, aku tidak menantangmu. Kamu terlalu lemah. Aku ingin menyerang tetua. Lin Suan tersenyum. Pasti ada kesempatan. Pria berambut biru itu kembali ke tim. Orang-orang dari pavilion langit misterius membuka mata mereka lebar-lebar. Tetua Jian Wook dan yang lainnya tercengang. Apakah itu pembunuhan instan lainnya? Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di seberang Long River menjadi gila. Senyum puas tetua ketiga menghilang. Dia berteriak kesal. Siapa kamu? Beraninya kau membunuh muridku? 4960. Mengapa? Apakah Anda tidak yakin? Lin Suan berkata dengan dingin. Tetua agung di sungai berdiri dan berteriak dengan marah. Dia bukan dari pavilion Suantian. Kalian semua hina. Naga merah juga marah. Kita hina. Ketiga sekte itu bekerja sama untuk menghadapi kita. Bukankah kalian hina? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menutupi langit dengan satu tangan? Jika kamu tidak yakin, datanglah dan lawan aku. Ben Huang dapat membunuhmu dengan satu tamparan. Anda, sang tetua agung sangat marah hingga ia muntah darah. Jian Wook menghampiri dan berkata. Aturannya sudah disetujui oleh kedua belah pihak. Apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu sekarang? Dia bisa melihat bahwa sekelompok orang yang dibawa kembali oleh Lin Suan bukanlah orang biasa. Mereka mungkin adalah para jenius yang menantang surga. Oleh karena itu, mereka melihat harapan. Sialan, teriak tetua agung. Kemudian, dia berkata, persaingan akan terus berlanjut. Aku tidak percaya mereka semua begitu kuat. Kompetisi terus berlanjut. Tak lama kemudian, mereka putus asa. Setelah pertempuran kedua, ketiga, keempat, dan bahkan kesepuluh, semuanya berakhir dengan satu kali serangan. Setiap orang dari Divine Union dapat dengan mudah membunuh orang-orang di sungai. Sepuluh pertempuran berakhir. Danau Ro'ungu telah berubah menjadi lautan darah. Tetua agung di sungai tampak garang. Hatinya berdarah. Mereka telah mempersiapkan kesepuluh orang jenius itu dengan saksama. Mereka ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri. Sekarang, mereka semua telah mati. Sialan, aku ingin kau mati. Tetua ketiga bergegas mendekat dalam sekejap. Dia mengulurkan tangannya. Tangannya seperti telapak tangan Dewa Iblis, menutupi langit. Kamu berani. Sang tetua tubuh emas berteriak dengan marah dan meninju. Tinjunya dan telapak tangan lawan saling beradu. Suara gemuruh guntur yang tak terhitung jumlahnya terdengar di langit. Tetua tubuh emas dan tetua ketiga keduanya mundur selangkah. Darah mereka mendidih. Naga merah berjalan mendekat dan berteriak dingin. Aku telah memberimu muka. Kau benar-benar berani datang. Dia mengayunkan cakar naganya bagaikan dewa yang turun ke dunia fana. Tetua ketiga diselimuti oleh serangannya. Tetua ketiga berteriak dengan marah. Beraninya seekor ular melawanku. Dia ingin melawan. Namun, saat serangan itu datang, dia ketakutan. Tubuhnya terkoyak dan jiwanya hancur. Dia sudah meninggal. Seorang tetua terbunuh hanya dengan satu serangan telapak tangan. Banyak orang tercengang. Ketika penatua tubuh emas menatap naga suci berwarna merah tua, dia menghirup udara dingin. Bahkan dengan serangan habis-habisannya, dia hanya bisa bertarung seri dengan lawannya. Namun sekarang, dengan lambayan cakar lawannya, dia bisa menghancurkan langit dan bumi. Orang-orang ini terlalu menakutkan. Itu bahkan lebih mengerikan dari apa yang mereka bayangkan. Tetua Agung juga meraung dengan gila. Sialan, para tetua itu menggertakkan gigi mereka. Namun, ia tidak berani bertindak gegabuh karena asal-usul lawannya terlalu misterius. Kembali di Istana Es dan Salju, para anggota puncak Raja Pertempuran mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Mereka tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dilanjutkan lagi. Mereka memanggil kembali ke sepuluh orang jenius itu satu demi satu. Pavilion Suantian terlalu aneh. Jika mereka bertarung lagi di masa depan, orang-orang ini ingin pergi. Lin Suan mendengus dingin. Dengan hentakan kakinya, area di sekitarnya runtuh. Banyak sekali susunan yang berkedip-kedip, menyelimuti seluruh ruang. Anda ingin pergi sekarang? Sudah terlambat. Kompetisi terus berlanjut. Ketika orang-orang ini bergabung untuk melukai Pavilion Suantian dan menekan Pavilion Suantian, apakah mereka tidak berpikir untuk berhenti? Sekarang Anda tidak bisa menang? Anda ingin pergi? Tidak ada hal seperti itu di dunia. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Beranikah Anda menghentikan kami? Sang pakar dari Puncak Raja pertempuran meraum dan meninju langit. Ukulan ini bagaikan dewa perang. Susunannya tidak bergetar sama sekali dan tidak memberikan efek apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Pakar dari Battle King Peak tercengang. Formasi macam apa ini? Orang-orang dari Istana Es dan Salju dan Sungai Panjang juga menyerang, tetapi mereka semua dihentikan. Berengsek! Jika kau tidak membiarkan kami pergi, kami akan menghancurkanmu. Ketiga sekte berdiskusi dan bergabung untuk membunuh orang-orang dari Pavilion Suantian. Banyak orang mundur karena takut. Mereka awalnya datang untuk menonton pertempuran, tetapi situasinya benar-benar di luar dugaan mereka. Pada saat ini, mereka semua bersembunyi jauh. Apa, kau tidak mau mengikuti aturan? Karena kau sedang mencari kematian, jangan salahkan kami. Lin Suan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, orang-orang dari Divine Union keluar. Tubuh mereka memancarkan aura yang menakutkan. Pertarungan itu meletus dalam sekejap. Orang-orang dari Pavilion Suantian berteriak dengan marah. Mereka tidak takut mati. Mereka mengira ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Siapa yang mengira bahwa mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun? Orang-orang dari Persatuan Ilahi bagaikan serigala dalam kawanan domba, menyapu apa saja yang ada di jalan mereka. Di pihak ketiga sekte, orang-orang gugur satu demi satu. Tak lama kemudian, tidak banyak murid muda yang tersisa. Begitu kuat. Orang-orang dari Pavilion Suantian berseru. Wajah orang-orang dari tiga sekte juga berubah. Kekuatan macam apa ini? Mereka menatap orang-orang ini. Ketika mereka melihat Lin Suan, wajah mereka dipenuhi dengan keraguan. Mereka dengan hati-hati mengingat apa yang telah terjadi dan terkesiap. Itu kamu. Bukankah kamu anak nakal? Mereka mengenali Lin Suan. Saat itu, Lin Suan pernah bertarung dengan para jenius dari tiga sekte. Namun, setelah sekian lama, dia tidak muncul lagi. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengenalinya sekarang. Namun, setelah mengingat dengan saksama, mereka masih mengerti di mana dia menemukan para ahli ini. Semuanya berhenti. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh. Tiga sosok berjalan mendekat dari kejauhan. Ketika mereka bersatu, langit dan bumi membeku. Banyak sekali orang yang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Seorang bijak agung. Mereka tidak menyangka akan datangnya seorang bijak agung. Leluhur tua, tolong balaskan dendam kami. Leluhur tua, bunuh dan cabik-cabik mereka. Carilah jiwa mereka dan ambillah teknik dan kemampuan kultifasi mereka. Ketika orang-orang dari tiga sekte melihat tiga orang bijak agung, mereka menangis. Kerugian mereka terlalu besar. Semua murid muda telah tumbang. Hanya para tetua yang tersisa. Pavilion Suantian, kalian ini keterlaluan. Bagaimana bisa kalian menggunakan cara yang kejam seperti itu? Sang bijak agung di sungai melangkah mendekat. Di bawah kakinya, sungai mengalir deras. Wajah Jian Wuk tampak muram. Dia tidak menyangka seorang sage agung akan datang. Namun, dia tidak takut. Keadilan ada di hati setiap orang. Setiap orang tahu siapa yang hina. Kamu tidak perlu berpura-pura di sini. Mari kita bertarung. Hanya kamu, Sang bijak agung di sungai itu mencibir. Kau luar biasa dan dapat bertukar beberapa jurus dengan seorang bijak agung. Namun, kekuatan sejati seorang bijak agung bukanlah sesuatu yang dapat kau bayangkan. Lagi pula, kami tiga orang bijak agung ada di sini. Apakah menurutmu pavilion Suantian tidak memiliki orang bijak agung? Sang tetua tubuh emas meraung. Sang bijak agung di sungai tertawa terbahak-bahak. Kami bertiga bekerja sama karena kami memiliki puncak berkabut dan gerbang enam dao di belakang kami. Apakah menurutmu mereka tidak akan melakukan sesuatu terhadapmu? Orang bijak agung kalian telah dihentikan oleh mereka. Tidak bagus. Ekspresi elder Jian Wook dan yang lainnya berubah. Jika apa yang dikatakan pihak lain itu benar, maka mereka berada dalam bahaya besar. Pertarungan sebelumnya semuanya adalah grit sage king. Namun sekarang, seorang grit sage telah muncul. Ini benar-benar berbeda. Tidak peduli seberapa kuat seorang raja sage agung, dia tidak dapat mengalahkan seorang sage agung. Bahkan dengan bantuan Lin Suan, itu tetap mustahil. Orang-orang yang menonton dari jauh menggelengkan kepala dan mendesah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pavilion Suantian tidak dapat mengalahkan ketiga pemimpin. Ini sudah pasti. Ketiga sekte telah melakukan persiapan yang cukup. Tidak mudah bagi pavilion Suantian untuk bertahan sampai sekarang. Mereka yang berada di bawah grit sage semuanya semut. Orang-orang itu pasti akan mati. Bai Susu mencibir. Apakah orang bijak agung sangat kuat? Dia berjalan mendekat dengan sikap meremehkan.